Baik, disini ada notebook Asus, dengan kerusakan seperti ini ya. Dia mengisi namun tetap 0%, dan indikator menandakan plug-in charging. Jadi dia mengisi sebenarnya. Dan disini lampu indikator pengisian menyala. Itu seharusnya rangkaian charging dari notebook ini sudah mengeluarkan arus yang menuju ke baterai. Namun, tidak semua notebook sistem chargingnya sama seperti ini ya. Saya akan coba lepas adapter charger-nya. Kalau notebook langsung mati seperti ini, itu menandakan baterai off. Sama sekali tidak mengeluarkan tegangan. Jadi, sementara saya akan mempunis baterainya dulu. Saya anggap disini baterainya yang menyebabkan masalah seperti ini ya. Oke, langsung saja saya akan membongkarnya. Disini saya akan coba mengukur tegangan yang menuju ke baterai. Terima kasih telah menonton! Dan bisa kita lihat, disini tegangan tidak sampai 1V. Itu menandakan baterai benar-benar off. Tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Saya akan melepas chargernya dan memastikan kembali bahwa baterai tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Dan benar saja, baterai tidak mengeluarkan tegangan. Itu bisa terjadi karena tegangan dari salah satu sel baterai ada yang drop atau tegangan di bawah 3,7V. Saya akan bongkar baterainya dan pastikan tegangan dari salah satu sel memang benar ada yang drop atau di bawah 3,7V. Untuk mengukurnya, kita tes satu persatu dari sel baterai tersebut. Sel baterai pertama hanya 2,99V. Untuk sel baterai kedua masih bagus di sekitar 3,7V. Dan sel baterai ketiga, itu juga ikut drop, 2,59V. Saya akan coba mengisi semua sel baterai yang drop tadi. Untuk settingan tegangan isiannya, kita atur saja di 4V. Selamat menikmati. Dan alus terbaca 1,21 ampere, itu menandakan dalam proses pengisian baterai ya. Jika semua sel baterai sudah terisi dan tegangan terbaca di atas 3,7 volt, seharusnya BMS baterai notebook ini akan mendeteksi dan menyalurkan tegangan sel baterai melalui BMS menuju ke output dan terhubung ke konektor notebook ini. BMS baterai notebook ini akan mendeteksi dan menyalurkan tegangan sel baterai. Namun bisa kita lihat di konektor baterainya, ia tidak meluarkan tegangan sama sekali, meskipun sel baterai sudah diisi tadi. Saya pastikan baterai memang sudah rusak. Di sini saya tidak mempunyai stok penggantinya, jadi saya akan order dulu, kemudian kita bisa pasang. Oke, ini baterai yang sudah saya order kemarin. Di sini sekalian saya akan cek dulu kondisi fisik. Takutnya ada masalah ya. Mumpung masih ada garansi untuk kemungkinan bisa kita kembalikan jika ada masalah. Mumpung masih ada masalah. Untuk baterainya sudah tidak ada masalah, jadi bisa langsung kita pasang. Saya akan pasang dulu konektor dan perkabelannya. Kemudian bisa langsung pasang baterainya. Setelah baterai sudah terpasang dengan benar, saya coba pencet tombol power berkali-kali. Namun tetap tidak menyala. Di sini saya berpikir, baterai yang baru saja saya beli, itu rusak. Saya akan coba tancapkan chargernya. Dan kemudian mengukur tegangan yang ada di konektor baterai. Di sini terukur tegangan 10,9V. Berarti ini dalam keadaan kondisi baterai low atau lemah ya. Dan tegangan semakin naik, menandakan proses pengisian sudah berjalan. Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah saya nyalakan. Kita lihat untuk indikator pengisiannya. Sepertinya sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah oke ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, bisa like. Kalau kalian tidak suka, dislike saja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!